Kota Tangerang dipilih Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI sebagai lokasi penyelenggaraan turnamen panjat tebing tingkat nasional. Diselenggarakan di Tangerang City Sport Climbing Center, Gorgondrong, Kota Tangerang pada 8 hingga 11 Mei 2023 tersebut, Turnamen ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum FPTI Yeni Wahid didampingi Wakil Wali Kota Tangerang, Dispora Kota Tangerang, FPTI Kota Tangerang, dan Koni Kota Tangerang. Terpilihnya, Kota Tangerang ini menjadi kesempatan yang membanggakan pasalnya bertajuk turnamen Panjat Tebing Open Kelompok Umur Nasional 2023 ini merupakan turnamen berskala besar dengan total 141 peserta dari 46 klub di seluruh Indonesia. Ketepeng untuk event tingkat nasional, ini baru perdana, luar biasa hari ini karena diikuti 46 klub dan 20 provinsi, kita dapat 3 hari ini dapat tamu-tamu dari luar untuk tanding di sini. Harapannya memang kita ingin dorong bibit-bibit setelah sasabila yang sudah bisa juara internasional, ada generasi-generasi kayak Karnia, segala macam, mampu mengikuti jejak seniornya untuk berprestasi bukan hanya nasional tapi internasional. Kesempatan ini juga menjadi ajang untuk mengenalkan potensi-potensi dan prestasi-prestasi yang dimiliki Kota Tangerang kepada masyarakat luas yang ada di tingkat nasional bahkan internasional. Ini kan kejuarannya kejuara nasional, diikuti 20 provinsi gak sedikit. Tentu ini membawa nama baik Kota Tangerang menjadi kota yang layak dikunjungi. Tentunya kita sungguh-sungguh mempersiapkannya, sebuah orang yang hadir ini menjadi peserta menasang nyaman tinggal di Kota Tangerang. Selain itu, kesempatan ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen bersama untuk bersama-sama mengembangkan dunia olahraga, khususnya panjat tebing, agar terus berkembang, berdaya saing, berprestasi dan membanggakan Kota Tangerang ke depannya. Ya, setidaknya kegiatan ini menstimulus kami lagi untuk berlari kencang. Jadi belum selesai kami beristirahat di Portof kemarin. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan untuk penyelenggaraan event ini. Sehingga tugas FPT nanti ke depan adalah hadiah, karena minat publik, masyarakat terhadap FPT kan masih rendah dibandingkan cabur olahraga lain. Sehingga event-event sebenarnya masih berbanyak, supaya mata banyak melihat kami. Jadi kita bersyukur dengan acara sebagai simulus pendorong kami untuk lebih masif lagi mengadakan kegiatan. Muhammad Teguh Saputro, Irfan Firman Syah, Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.